karena acara inti akan segera dimulai mohon untuk anak-anak untuk santriwan-santriwati TPV Nur Mustafa yang masih di luar lapangan monggo segera merapat nge dan mohon semua ciptakan ketenangan agar proses ini bisa berjalan dengan hikmat hadirin semua acara akan kami lanjutkan hadirin perlu kami sampaikan pada tahun lalu Ananda Anis Binasti karena kegiatan sekolah tidak bisa mengikuti proses kataman namun Alhamdulillah pada tahun ini Ananda Anis dapat mengikuti proses kataman, semoga acara prosesi nanti berjalan dengan lancar, amin amin baiklah hadirin semua mengingat waktu sudah saatnya prosesi kataman akan segera kami mulai acara yang kelima adalah prosesi kataman dari santriwati yang telah katam Al-Quran hadirin hadirat yang berbahagia Alhamdulillah pada tahun ini tahun 2023 telah katam Al-Quran santriwati T.P. Hino Mustafa atas nama Ananda Azizah Fitriani Putri Bapak Sukarman Ananda Isnaini Rafiqa Sari Putri Bapak Sulawar Ananda Ungu Umaroh Ansoryah Putri Bapak Sutekno Ananda Aprilia Anies Pinasti Putri Bapak Saryono Ananda Alina Khansarahayu Putri Bapak Sutekno Ananda Septi Nurhidayah Putri Bapak Selamat Ianto Ananda Isti Gomah Putri Bapak Narti Penghormatan Hadirin hadirat Rahimakulullah Dimohon ciptakan Ketenangan Agar prosesi kataman Berlangsung Dengan khidmat Terima kasih Dalam prosesi kataman Yang akan berlangsung Adalah Pembacaan surat pendek Dari surat An-Nasr Sampai Al-Fatihah Dilanjutkan Al-Baqarah Lima ayat Kemudian Dilanjutkan Dilanjutkan Dengan doa Khotmil Quran Yang terakhir Pemberian penghargaan Kepada Santriwati Yang telah katam Bismillahirrohmanirrohim Prosesi kataman Dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ida jana surullahi walfat Baru'aytanna sayada huluna Fikinillahi awwaja Fasabih dihamdi rabbi kawas tawfir Inna hukana tawwaba La ilaha illaulahu waulahu akbar Bismillahirrohmanirrohim Tabbat syada Bila hati wa taqbe Ma'ahna'an rumaluhu wa makasab Sayasla naranda talahab Wa amra'atuhu hammat al-hatab Fi jidhi ha'abdum nimmasad La ilaha illaulahu waulahu akbar Bismillahirrohmanirrohim Qul awwahu waulahu ahad Awwahu waulahu akbar Bismillahirrohmanirrohim Qul awwahu waulahu 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 Bismillahirrohmanirrohim Qul awwahu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min sharril waswaa silhun nas Alladhi waswisu fi sudurin nas Min aljinnati wal nas La ilaha illaulahu waulahu akbar Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Arrahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaquim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Ghoiril maghdub alayhim Waladzallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Alif Rammim Zalika alkitabu la rayba fi Hudallil muttaqim Al-ladhina yu'minun Bilhoybi wa yuqinun Assolata wa mima rizqna Hum yuqinun Waladzina yu'minun Bima unzil ilayka Wama unzil min qablik Wabil ahirat hum yuqinun Ula'ika ala hudam mirrabbihim Wa ula'ika humul muflihun Dilanjutkan dengan doa khatmil Qur'an Oleh Bapak Anam Surato A'udhu billahi min ash'adhan al-rajim Bismillahirrohmanirrohim Sudhaqallah wa sadaqallahu alil azim Wa sadaqallahu alil azim Wa nahnu ala thalika min ash-shaydin wa sh-shakri Walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabul manna innaka anta sallamil alim Allah maafahna wa arfa'na binul Qur'an al-adim Wa ahtina wa barik lana bil ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbal minna khatman al-Quran Wa du'a'ana ya rabbim maulana innaka anta sallamil alim Allah maafahna binul harfi binul Qur'an halawa Wa bikuli kelebeti binul Qur'an karama Wa bikuli ayati binul Qur'an ulfa Wa bikuli surati binul Qur'an suruhro Wa bikuli cuz'i binul Qur'an jazaa Wa bikuli luf'i binul Qur'an roha Wa bikuli nasafi binul Qur'an ima Wa bikuli sinul Qur'an sakata Allahumma rizukna 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 Terima kasih. Monggo berdiri. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Santriwati yang telah datang. Pertama, penghargaan yang pertama kami mohon kepada yang kami takdimi Bapak Anam Surato untuk naik ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Azizah. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Azizah. Penghargaan yang kedua, kepada yang kami takdimi Bapak Hernanto untuk mewakili keluarga besar Tepehi Nur Mustafa memberikan penghargaan kepada Ananda Azizah. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Azizah. Penghargaan yang ketiga, yang kami takdimi Bapak Zainal Zarohim untuk mewakili keluarga besar Tepehi Nur Mustafa untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Umu Umaroh Ansuryah. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Umu. Penghargaan yang keempat, kepada yang kami hormati Bapak Parndi untuk naik ke panggung untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Aprilia Anispinasti. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Anispinasti. Penghargaan yang kelima, yang kami takdimi Bapak Sarno untuk mewakili keluarga besar Tepehi Nur Mustafa memberikan penghargaan kepada Ananda Alina Kansarahayu. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Lina. Kemudian untuk penghargaan yang keenam, yang kami takdimi Bapak Suyono untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Septi. Tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Septi. Penghargaan yang terakhir, kepada yang kami hormati Bapak Heri Monggo untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Isti. Tepuk tangan yang meriah untuk Ketaman Nam Santriwati. Tepuk tangan yang meriah untuk semua Santri yang telah katam tahun ini. Dengan demikian, telah usai prosesi Ketaman 6 Santriwati T.P. Hinur Mustafa tahun 2023 Tentunya keberhasilan mereka dan juga santriwan-santriwati semua Selain atas peran orang tua, tetapi juga atas peran beliau Ustadz-Ustadz T.P. Hinur Mustafa Yang mana tanpa lelah, tanpa pamrih, selalu memberikan pembelajaran yang terbaik Untuk santriwan-santriwati T.P. Hinur Mustafa